Sebuah rumah yang dijadikan klinik gigi asal Jepang digelidah petugas gabungan Dinas Kesehatan DKI dan Polda Metro Jaya. Dari lokasi, polisi mengamankan seorang dokter asing dan asistennya, serta menemukan banyak obat-obatan yang sudah kadal warsa. Klinik asing yang berada di Jalan Agus Salim nomor 120 Menteng, Jakarta Pusat, digelidah petugas gabungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Kedatangan petugas membuat sejumlah pasien dan karyawan panik. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen, petugas menemukan jika klinik tersebut ternyata tidak berizin. Saat penggelidahan, petugas juga mendapati seorang dokter asing asal Jepang sedang menangani pasien. Selanjutnya, dokter asing itu dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Dari lokasi, petugas juga menemukan sejumlah kejanggalan, seperti obat yang sudah kadal warsa, mata bor gigi yang berkarat, hingga banyaknya sampah medis yang disemungikan dalam laci. Ini ditemukan tenaga dokter gigi asing, namanya dokter karung. Jadi pada saat kita datang, dokter asing tersebut tidak diselesaikan dokumen yang berkaitan dengan legalitas dokter tersebut untuk katek. Jadi sebenarnya kalau orang katek, itu kan dia harus dicantumkan surat didi katek yang dipasang di didi. Kemudian juga harus menggunakan instrumen-instrumen tentunya yang...